This is my promise, I will rise and shine Mr. Sergio, apa kabar? Thank you so much nih, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol, perkenalan dulu dong Oke, thank you banget ya, udah ngajak gue buat ngobrol-ngobrol Oke, perkenalkan, gue Sergio Tikualu Sekarang di Infinix ya, Infinix Mobility as a regional integrated marketing major untuk Southeast Asia Including Indonesia dan Malaysia juga Kurang lebih seperti itu sih Apa nih brand Infinix sih? Nah brand Infinix, sebagai kita starting itu di 2015 di Indonesia Dan kita itu adalah awalnya kita cuma jualan smartphone Sampai dengan tangga tahun 2019-2020 kita mulai expand ekosistem kita Jadi terakhir kita mulai jualan laptop dan juga ada beberapa produk-produk IoT yang kita jual Tapi fokus dari Infinix, kalau ditanya Infinix itu apa? Kan saya sering ke market ya, ketemu orang-orang, paling banyak orang kalau ditanya Infinix itu apa sih? Oh itu pasti orang bilang adalah value for money smartphone di Indonesia Nah itu tadi balik ke value for money Kenapa nih? Kenapa bisa value for money? Sebenarnya simple sih Kita selalu mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen Dengan konsumen mau chipsetnya bagus Ya kita kasih dengan chipsetnya bagus dengan harga yang paling terjangkau Jadi yang kita kasih itu adalah sesuatu yang benar-benar ada added value buat mereka Dan mereka juga itu bisa ngerasain Fitur yang terbaik tanpa takut kantongnya bocor Jadi intinya fokusnya ke konsumen gitu loh Dan kita selalu kasih produk-produk yang punya banyak inovasi juga Tapi kita selalu mementingkan apa kebutuhan dari konsumen gitu Jadi memang benar-benar Infinix ini merupakan brand yang consumer centric kalau gue bilang Jadi memang benar-benar orang yang dapetin produk Infinix itu bisa mendapatkan fitur yang terbaik dengan harga yang terjangkau Wah tapi sebelum dikenal itu dong Sebelum dikenal seperti itu kan Pasti ada campaignnya Nah bagaimana nih bagaimana sebagai brand itu Ya apakah ada tipsnya untuk gimana nih bisa menciptakan sebuah campaign yang kena gitu kan Sebenarnya gini campaign itu bisa bagus atau enggaknya tergantung dari findings yang kita dapat di konsumen gitu Jadi research kita selalu melakukan research Di Infinix mungkin brand yang salah satu Apa salah satu brand dengan research paling banyak untuk konsumen untuk produk Jadi benar-benar kita tahu dulu nih Sebenarnya konsumen itu mereka punya concertnya dimana gitu Mereka punya tensionnya dimana Iya tuh Dari situ baru kita tahu Nah cara untuk solve tensionnya mereka itu seperti apa Baru dari situ kita coba membuat suatu ide Dan Infinix sendiri itu salah satu brand yang kalau dibilang tuh Apa ya Selalu membuat campaign yang rada beda Bedanya itu adalah Kita kita selalu membuat komunikasi campaign yang benar-benar bisa nge-attract Apa Attention dari konsumen gitu Terutama target marketnya ya Ya dan ya Apalagi Infinix kita target marketnya anak muda Mostly agency yang juga ya ada beberapa yang adult juga Yang kita tekankan disitu adalah gimana caranya membuat komunikasi yang relevan Relevan itu berarti dari produk kita itu relevan dengan maunya konsumen Relevan Kedua itu adalah Disruptive Disruptive Wah Disruptive itu paling penting Jadi gimana caranya kita membuat konsep komunikasi yang bisa ngeresonate Apa pikiran orang ya Tentang produk dan brand itu Baru yang ketiga yang tidak kalah penting adalah konsistensi Iya kan Jadi kalau misalkan kita udah branding udah campaign Dengan tonality yang anak muda Ya itu harus benar-benar konsisten gitu Jangan sampai kalau nggak konsisten Orang bakal confused dan juga mereka bakal meninggalkan brand itu gitu Jadi tiga itu yang paling penting Relevan Disruptive Iya Konsisten Gitu Nah boleh kasih salah satu apa campaign yang Nah banyak campaign kita itu banyak yang Banyak yang Aneh tapi relevan Aneh tapi relevan Jadi contoh waktu pertama kali Saya join tahun 2019 Itu kita bikin campaign yang namanya Infinix Sorry gue lupa ya Hot 7 Pro Infinix Hot 7 Pro Waktu itu RAM 6 GB Kita jual nggak sampai 2 juta rupiah Nama campaignnya itu Hashtag terlalu sadis Uh Itu terlalu sadis sih Iya Karena harganya terlalu sadis gitu Iya Dengan approach marketing yang memang Benar-benar beda gitu Kita buat divisi dengan style yang berbeda Kita mencoba untuk apa ya Bahasa gaulnya sekarang itu Komunikasi yang benar-benar thought provoking Yang benar-benar bisa memprovokasi pikiran orang gitu Jadi kita coba dengan itu Dan kemarin-kemarin juga banyak campaign kita yang memang benar-benar bisa Apa ya Ngeresonate Pikiran konsumen Iya Contohnya waktu kita kerjasama dengan mobile ledger Kita bikin campaign bikin lawan kena mental Lawan kena mental Jadi benar-benar itu harus relevan Iya Dengan tensionnya konsumen Apa yang mereka mau Produknya juga itu harus menjawab Apa Kebutuhan konsumen Iya Dan kita memberikan suatu komunikasi yang Relevan itu dengan gaya yang Disruptive And then Kita coba Membuat konsisten Gitu Kuncinya itu aja sih Nah Infinix sendiri punya produk unggulan saat ini apa nih? Nah Produk unggulan banyak Banyak Unggul semua nih Sebenarnya tahun ini kita baru Prepare Launching lagi Tahun lalu itu kita rajin launching Najin launching Paling masih launching Paling ini launching Ada puluhan produk yang kita launching tahun kemarin Nah tahun ini juga kita Bulan depan Kita bakal launching flagship kita Production flagship kita Siro series Kalau detailnya Spill-nya gue belum bisa, tapi dari segi chipset dan juga beberapa fitur yang kita tawarkan untuk proyek ini merupakan salah satu, kalau gue bilang itu premium value for money. Ini premiumnya value for money gitu? Iya, gitu. Jadi kita bakal launching di Februari ini. Dan kalau yang sekarang itu, kita masih ada beberapa produk dari Hot Series, ada Hot 20, ada juga kemarin kita sempat launching yang kemarin juga kita sempat sponsorin World Championship Mobile Legends. Itu dengan produk kita yang Note 12 2023. Jadi kalau mau dibilang itu Infinix itu kita punya segmentasi produk. Dari yang entry-level, kita punya Smart Series. Jadi orang-orang yang pengen punya smartphone yang at least bisa memenuhi kebutuhan produktivitas mereka, ataupun entertainment mereka, kita punya seri Smart Series. Baru untuk anak-anak yang pengen main game, tapi duitnya nggak cukup. Iya, nggak cukup gitu ya Pak. Mereka punya financial constraints, kita kasih Hot Series. Itu budget gaming smartphone. Baru kita ada seri Note, itu dengan capability-nya multitasking, performance. Baru yang paling tinggi itu adalah Zero. Dengan eksplorasi teknologi dan juga kamera yang sangat mumpuni gitu. Jadi kurang lebih seperti itu produk-produk yang kita tawarkan. Ya, mudah-mudahan konsumen juga bisa selalu dekat dengan Infinix. Iya kan? Jadi produk ini bisa dibeli di semua? Semua. Semua. Sabang sampai Marauke. Sabang sampai Marauke. Di e-commerce juga kita semua e-commerce kita udah ada. Dan juga untuk stores, kita berkaitan sama dengan beberapa distributor. Kita udah mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dan juga after sales. Nah itu ya. After sales juga kita e- Jadi para customer dari Infinix nggak perlu takut karena kita punya after sales. Kita kerjasama dengan namanya Calcare. Calcare ini masih the same company lah dengan kita. Jadi Calcare ini jadi salah satu merupakan after sales partner kita. Dan itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu worry. Dan Calcare juga ini kita menjamin kualitas yang kita kasih dan service yang terbaik gitu. Jadi end to end nih. Iya end to end. Produknya bagus dibeli. Effability ada di mana-mana. Apa? Kalau ada kendala, kita punya after sales yang sangat kuat. Nah tadi kan Infinix ada ngincer target-target market yang masing-masing beda-beda ya tadi ya. Dari form hot series sampai seterusnya yang zero ya. Nah, apakah ada community-community yang diciptakan oleh Infinix sendiri? Nah, community sebenarnya kalau dibilang Infinix itu kita salah satu brand smartphone dengan penetrasi komunitas yang cukup besar. Nah, kita sendiri itu ada nama komunitas kita itu namanya Expense. Expense? Ya, Expense. Dan kita itu Expense sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita punya komunitas ini memang benar-benar kita, kita apa, benar-benar kita maintain ya. Ya, dan di semua daerah itu masing-masing mereka juga udah ada structure-nya sendiri gitu. Udah ada leadernya dan juga ada. Dan mereka juga punya inisiatif untuk membuat activity-activity yang bisa impact ke society gitu. Dan juga kita punya platform yang namanya itu X Club. X Club. Nah, X Club ini salah satu platform di kita untuk gimana caranya kita memberikan wadah platform ke fans-nya kita ya. Iya. Untuk bisa berekspresi, membuat konten dan banyak juga informasi-informasi tentang anak muda yang bisa mereka dapatkan di X Club ini. Di X Club ini. Dan X Club ini terakhir weekly active user-nya itu udah ratusan ribu ya. Dan itu bisa di-download di Android. Iya. Walaupun bukan Infinix users, bisa di-download juga gitu. Jadi, benar-benar kita pengen membangun ekosistem Infinix itu benar-benar bisa meng-cater semua fans kita itu dan bisa memberikan value lah kepada fans-nya kita ini. Wah, mantep ya. Oke, di tengah persaingan bisnis, khususnya di dunia handphone dan lain-lainnya, handphone, laptop tadi kan. Nah, apa yang menjadi core value dari Infinix ya atau rahasia suksesnya? Rahasia sukses. Terus, balik lagi yang tadi gue bilang. Gimana caranya kita mengerti maunya konsumen. Makanya gue bilang itu kita merupakan salah satu brand yang benar-benar consumer centric gitu. Kita benar-benar mendengar apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan kita tahu apa kebutuhan konsumen, kita bisa punya produk strategi yang matang. Matang dan menjawab keinginan konsumen. Kita bisa kasih, kita punya pricing strategi yang kuat yang kembali lagi menjawab kebutuhan konsumen. Dan juga kita punya materi atau campaign komunikasi yang relevan. Karena kita juga dengar apa mau konsumen gitu. Jadi intinya itu, tiga part itu yang menjadi salah satu, menjadi apa ya, kunci dari kita. Dimana ketika kita selalu dekat dengan konsumen, maka bisnis kita itu pun juga bakal selalu bisa keep update dengan apa yang mereka mau. Dan juga kita bisa tetap memberikan produk-produk yang relevan dengan mereka. Kunci suksesnya itu. Ada masih banyak, tapi kalau dibongkar semua jangan dong. Jangan ya. Dispilnya segitu aja. Oke, rencana kedepannya nih Infinix akan ada apa jadi? What's next-nya nih dari Infinix sendiri? Pastinya tetap kita bakal terus mengempower anak muda di Indonesia dengan produk-produk teknologinya kita. Baik itu hardware, output software. Dan juga pastinya kita bakal beberapa produk di luar smartphone juga yang kita lancurkan di tahun ini. Dan juga ini sedikit bocoran sedikit. Kita akan munculkan juga mungkin lini bisnis baru di Indonesia. Tapi belum bisa gue bocorin apa. Tapi itu bakal kita lancurkan in order to strengthening ekosistem bisnis kita di Indonesia. Baru kita juga pastinya akan banyak hal yang kita lakukan di tahun ini. Dengan produk yang lebih relevan dengan konsumen. Produk yang baik, pricing strategi juga kita yang benar-benar menjawab kebutuhan konsumen. Dan juga kita tahun ini bakal lebih banyak mendekatkan brand kita itu kepada anak muda yang punya keinginan dalam dunia kreatif. Dan juga small medium enterprise. Jadi itu yang bakal kita coba empower gitu. Jadi dengan kita mengempower mereka, kita yakin bahwa itu bakal jadi aset buat kita. Jadi itu bisa menjadi salah satu kunci dari strategi Infinix di Indonesia untuk bisa tetap survive di market Indonesia. Apalagi tahun ini bakal lebih tough lagi. Dengan economic, inflasi dan segala macam. Tahun ini pasti bukan cuma Infinix lah. Semua industri. Semua industri pasti bakal ngerasain apa ya, bakal ngerasain perekonomian yang memburuk ini bisa mengimpak ke berbagai hal. Termasuk industri-industri yang ada di Indonesia gitu. Jadi tahun ini gimana caranya semua brand juga pasti bakal mikir gimana untuk survive, ya kan. Dan ambil momentum. Ambil momentum. Jadi di tahun ini tuh bisa aja tuh brand yang number one bisa jadi keluar dari top five. Yang di luar top five mungkin bisa jadi number one. Bisa jadi gitu loh. Ketika kita benar-benar melihat pergerakan pasar itu seperti apa. Iya, wow. Luar biasa nih. Kalau dari sisi strategi juga banyak. Dari user jadi fans. Ya harus. Itu ya. Jadi fans, fans yang ngebelain. Mantep nih. Wah, thank you so much. Mister Sergio udah sharing tentang Infinix. Gue yang terima kasih banyak. Sukses ya buat Infinix. Terima kasih banyak. Hal-hal yang akan dilakukan di tahun 2023 dan selanjutnya. All the best. Nah, demikian teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang Infinix nanti bisa langsung lihat ke IG-nya. Infinix ID. Infinix ID. Pokoknya kita ada YouTube, IG, Facebook, TikTok. TikTok semuanya. Jadi bisa ke website kita juga bisa. Dan yang lebih penting ke e-commerce-nya kita. E-commerce. Langsung banyak promo-promo, cara bayar. Ini banyak juga ya. Banyak promo-promo. Jadi, after lihat sosial media, langsung visit aja ke e-commerce-nya kita. Yes. Ya pasti gue pernah pakai 020. Gimana experience-nya? Waduh. Keren banget. Jadi nggak perlu pakai editor lagi, bisa ngedit langsung di HP sendiri karena ada template. Oh, buat edit content creation. Iya. Ada 10 template untuk video. Jadi dia bisa langsung ngedit sendiri. Jadi, wah. Asik banget tuh. Dan editornya itu gaya kekinian gitu. Wah. Sama music-music yang asik juga gitu. Jadi, buat gue sebagai content creator itu penting banget gitu. Daripada edit yang lama, ini automatically gitu. Iya. Jadi, mantep banget. Thank you so much. Terima kasih banyak. Demikian video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran. Pengen tahu tentang Infiniq tadi langsung aja. Atau lihat di description. Sampai jumpa di next episode. Saya Rubi Herman. Bye-bye. 2017 Semoga bermanfaat untuk penasaran-cong smashing��. selamat menikmati selamat menikmati